Ratusan korban tsunami yang belum mendapat rumah bantuan di Aceh Barat, Nanggro, Aceh Darussalam, hingga kini masih bertahan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat setempat. Mereka mendirikan tenda seadanya di trotoar jalan setelah dipaksa keluar dari gedung DPRD oleh petugas. Lebih dari 100 korban tsunami yang menuntut bantuan rumah terpaksa tidur di depan pagar dan trotoar gedung DPRD Melaboh, Nanggro, Aceh Darussalam. Mereka terpaksa mendirikan tenda darurat di atas trotoar karena diusir oleh aparat keamanan dari halaman gedung DPRD. Petugas keamanan mengusir para pengunjuk rasa karena tidak mengantomi izin untuk melakukan aksinya dari polres setempat. Salah seorang korban tsunami, Mary, mengaku meski terpaksa tidur di atas trotoar, ia tetap akan terus berjuang bersama warga lain yang belum mendapat rumah bantuan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka menuntut Gubernur Aceh Irwandi Yunus, maksud kami Irwandi Yusuf, dan Presiden Susilo Bambang Widoyono serius menuntaskan masalah ini.